Dikit mengutip nih soal UU Perlindungan Anak nih Mas, saya sempat-sempat baca tadi dikit Ada UU Perlindungan Anak, Pasal 80, Ayat 2 kalau nggak salah ya Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, luka berat, maka pelaku dipindahan penjara paling lima-lima tahun Atau denda 100 juta gitu Nah ketika anak, apa nih, jadi kan kalau nggak salah Di Pasal 80 ini cuma lima tahun ya hukumannya ya Mas Padahal kan secara mental Kalau pelakunya orang tua bisa ditambah sepertiga Jadi anggaplah lima tambah satu setengah jadi enam setengah tahun Kita mau mengatakan apa tentang hukuman enam setengah tahun bagi maaf Bagi orang yang sudah mencongkel mata anaknya sendiri Enam setengah tahun itu sangat-sangat tidak sebanding Karena itu Mas, menurut saya Teman-teman di lembaga penegakan hukum perlu cari pasal lain Tadi samping bicara tentang pasal kekerasan Yang Mas singgung tadi itu pasal kekerasan Ada pasal berikutnya, saya lupa nomor berapa Tapi pasal ini bicara tentang eksploitasi Mari kita bayangkan, kalau benar pemberitaan Kalau benar pemberitaan bahwa anak itu maaf dicungkil matanya Atau dikasih di gelonggongan kasih air sedemikian banyak Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan Mendapatkan uang lewat cara-cara mistik Lewat cara-cara yang tidak masuk akal Maka bukankah ini analog dengan situasi eksploitasi anak Bahwa tubuh anak dimanfaatkan sedemikian rupa Orang tua atau keluarga anak memanfaatkan fisik anak Untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi Ekonomi menjadi motif dibalik aksi ini Nah kalau kita sepakat dengan konstruksi berpikir Sekali lagi konstruksi hukum macam itu Maka di samping pasal kekerasan yang menurut saya sangat ringan Yaitu hanya 5 tahun maksimal Kita bisa kenakan pasal lain yaitu pasal terkait dengan eksploitasi Ancaman hukumnya masih ya mencapai maksimal 10 tahun lah Atau kita juga bisa pakai Maaf nih anak saya menguping Atau bisa juga pakai pasal dalam undang-undang penghapusan KDRT Ancaman hukumannya juga maksimal 10 tahun Ya 10 tahun sebetulnya juga tidak ada artinya ya Dibandingkan dengan maaf mata yang sudah dicungkil Sedibikin Pak Akibat trauma yang akan dilakukan anaknya juga ya Pak Iya saya yakin lah Tidak perlu kita menjadi seorang profesional psikologi atau psikiatri Untuk memahami bahwa anak yang diperlakukan sedemikian rupa Pasti mengalami trauma luar biasa Baik itu fisik maupun psikis Tidak hanya 1-2 hari Tidak hanya 2-3 tahun Barangkali maaf sepanjang hayatnya Semoga tidak demikian Semoga korban sehat walafiat Tapi yang terbayang oleh saya adalah isi-isi buku teks Yang menceritakan bagaimana trauma sedemikian rupa Bisa diderita oleh seseorang hingga akhir hayatnya Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih percayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!